Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelang UTS ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Oke nah tersebut ini kita akan sering sebarang dengan tag nya yang mana memang tag nya adalah THR uji karena UTS nanti akan saya berikan soal yang sebelah kiri di THR saja yang ini kita buat tag nya THR uji yang akan saya buat itu akan berisi kemudian kita kembali lagi yang sudah saya jelaskan kemarin yaitu aplikasi imej.x di mana ada aplikasi ini ada proses pelatihan atau training dan ada proses pengujian atau testing nah awalnya untuk membuat wii kita perlu memanggil dulu udah aplikasi sudah di kita buat tadi di metraluji widget dir yang bisa kita panggil dari berarti komentar ini dengan membuat script untuk button running run untuk proses pengujian nah perintah guide ini kita akan bisa disini membuat kita ambil baru script nya dari uji page file yang sudah pernah kita terusnya ctrl-a ctrl-c di sini blank wii ctrl-vx ini nah disini ada yang harus kita hapus ini kita ada dari blank wii ini foldernya kita ambil dari saya akan membuat aplikasi yang sederhana saja wii yang sederhana dari dari sini dari direktori kita buat kemarin ya pada saat folder uji membuat editor edit script aja penelatihan dan penguji IPS disini nah dan saya ambil informasi nya adalah disini nah disini kita akan memilih direktorian sama teresal akan memilih direktori kita ambil dari tempat dimana image HR uji dan kemudian adalah stringnya pada saat kita mengklik ok maka dia akan merunning proses pelatihan tidak kita perlu menghitung berapa waktu prosesnya maka seterusnya dia akan ditampilkan waktu prosesnya disini dengan terserah sudah berapa jumlah file yang ada kuih tadi yang sudah dilatih dan akurasinya kita mulai saja dengan dan berikan disini apa menampilkan waktu proses waktu proses jumlah file uji dan akurasi nah itu semua sudah kita lakukan sebenarnya jadi ini adalah objek pada saat namanya jadi kita klik copy paste saja dimana ukurannya kita bisa klik dua kali di termasuk pada objek tersebut kemudian paling bawah atur agar size nya kita paste disini ini jangan lupa tic nya selain besar dikonternya kita font size disini ini font size nya misalnya kita atur dia saya fitkan lagi weight bar nya 16 ini juga sama kemudian juga sama kita jangan lupa ada sebal lagi untuk akurasi bold akurasi kemudian akurasi kita ambil nam to string dari timnya kita ganti tahoma saja dan namanya disini nah kemudian waktu proses latih ini eh oke kita ganti waktu proses uji kemudian melakukan kita akan membuat disini di rektori waktu proses uji sama ya T tidak masalah masalah alignment nya kita lalu uji di sebelah jumlah huruf yang ukurannya saya ganti ke huruf yang terdeteksi nah dia disini berarti huruf deteksi sehingga disini kita ganti lainnya di rektori file latih kalau sedua nya ini tidak perlu oke nah kemudian kita buat edit teks dibawahnya yang akan berisi di rektori oke saya kira cukup ya dimana sudah kita pilih di rektori nya status ini di teksnya saya hapus kemudian horizontal alignment nya di sebelah kiri ini saya bikin teksnya ini apa maksudnya status sama dengan satu terus kemudian while status ini juga sama 12 ini artinya adalah oke ketika status ini dia nilainya satu maka dia akan terus melakukan looping disini tidak pernah berhenti kemudian kita berikan plus button kita tidak pernah dia keluar dari prosesnya ini nanti ini selesai kita harus saja memilih directory nya di sebelah sini ini pun tidak perlu plus button ini scriptnya cuma yang di atas saya berikan tag buka folder ya folder latih oke nah sekarang mungkin bisa kita sebarang latih jelas folder latih dari sebarang batan btn ya directory ujinya itu berarti dari ini juga sama ini secara mudahnya untuk mengambil direksinya jadul latih underscore dari sini saja kita ngambil gitu ya dt source code kemudian 1415 nah disini ada uji nah ini ya directory nya tinggal saya klik di explorer ini dan ctrl C dan kemudian saya tinggal paste ke dalam sini dan di oke disini mati maka kita akan lihat nah hasilnya nah ini directory ujinya masuk sini oh iya threshold nya 127 tadi belum saya lakukan normalisasi dibagi dengan 255 nah sebelumnya kita konferensi dulu nah setelah memilih directory latih ini kita bagi dengan 255 saya bisa melakukan running langsung proses berani proses pelatihannya nah ini proses pengujiannya namun kita bisa menyimpan dulu beberapa parameter penting pada saat jumlah pengujiannya berpunah dan akurasinya nah pada saat pelatihan itu kita lihat bahwa akurasinya dalam setting yang seperti kita bisa teroleh jadi ini sudah berhasil ya pelatihan adalah ada baris ada kolom dan ada threshold lakukan nah kita abaikan baris dan kolom kita masukan saja threshold silahkan bisa dicoba dan pada saat tes saya akan membuat soal ya harus membuat bisa copy paste dari dari directory saya lagi ke sini saja agar bisa kemudian mengerjakan itu maka harus mempelajari dulu tekstnya di copy paste saja ctrl V supaya tidak dapat kita bisa terlihat kemudian saya akan membuat soal ya selamat lihat pengubahan property disini oke oke kemudian nah ini kita ganti threshold THR horizontal alignment nya kita set dia disebelah kanan Kemudian ini saya ganti namanya menjadi threshold Oke Kemudian persebutan baru kita akan buat Ctrl C, Ctrl V dari sini Kemudian disini saya ganti menjadi run Oke Nah sehingga dengan mengklik run maka proses pelatihan akan dilakukan Dan nanti akan memunculkan hasil Waktu proses Waktu proses Waktu prosesnya nanti akan ditampilkan disini Saya ganti warnanya supaya background colornya berbeda dengan warna biru ini Kemudian disini tagnya saya ganti dengan waktu Waktu proses latihan Nah dan ini Saya ganti Saya tambah di waktu proses ini dalam detik Dalam kurung detik Waktu proses dalam kurung detik Dan kemudian saya pilih dua objek ini Ctrl C, Ctrl V Kemudian jumlah file Jumlah file Yang dilatih Ini Jumlah file latihan Oke Saya kira itu cukup untuk proses pelatihan Nah berikutnya adalah proses pengujian Untuk pengujian Tidak terlalu berbeda sebenarnya Apa yang ada disini Nah sehingga ini kita copy paste aja semuanya Nah dipilih dulu semuanya Dan di Ctrl C, copy Ctrl V Nah baru kemudian di sebelah kanan ini Kita Susun seperti ini Kemudian kita perkecil Nah Kemudian kita samakan Posisinya dengan yang di sebelah Saya ganti menjadi pengujian Oke Jadi pengujian Berarti disini pilih directory uji Ini berarti folder uji button Disini Folder uji edit Directory File uji Kemudian ini threshold Untuk threshold uji VHR uji Kemudian ini run Untuk uji Untuk uji Kemudian waktu proses Waktu proses uji Nah kemudian Kita Hasil dari pengujian itu kan adalah Akurasi Sehingga kita bisa Menambahkan Parameter Selain jumlah file yang diuji Juga perlu ada Akurasi Ini adalah jumlah file uji Saya tambahkan keterangan disini Jumlah file uji Jumlah file uji Jumlah file uji Kemudian Saya copy paste Yang diatasnya itu Nah sekarang saya buat akurasi di bawahnya Akurasi Ini tag nya saya ganti Ini tag nya saya ganti Akurasi Oke Saya rapihkan Oke Untuk pengujian saya ganti Warnanya Dengan warna Dengan warna Atau warna kuning Oke Kemudian saya save control S ya Saya save control S Saya buat Directory Saya kira mungkin directory nya disini saja ya Oke Title Kemudian Namanya adalah Gui Image Two Text Dua text Image Dua text Jangan lupa di save Nah jangan lupa di save Agar Ketika nanti misalnya mati listrik Ini gak akan bisa Tersimpan Tidak tersimpan Nah sehingga dengan di save kita bisa menyimpan Sudah ada filenya Jadi kita masih bisa mengambil File backup nya Nah sederhana seperti ini Nah sekarang berikutnya kita akan Memasukkan di Skrip-skrip penting Yang nanti akan Dipanggil ya Ketika mengklik Terus button ini Gitu ya Dan disini ada 4 Post button Berarti ada 4 Bagian script yang harus kita buat Di masing-masing Post button ini Oke nah pertama Dipilih directory latih Nah kita klik kanan disini View callback Nah kemudian Di Disini adalah Fungsi dimana Ketika kita mengklik Yang tadi ya Mengklik bagian Pilih directory latih ini Maka Nanti Dia akan mengerjakan Atau menjalankan Script yang ada pada Fungsi ini Nah berarti Disini harus kita Buat script Untuk memanggil Folder latih Script untuk memanggil Folder latih Adalah Dir ya Adalah Dir Tapi kan tentu saja Kita harus Memanggil Suatu Perintah Atau script Di matlab Agar dia Men Apa namanya Menanyakan Directory Nah menanyakan Directory di matlab Itu perintahnya We get dir We get dir Seperti ini Saya simpan Di x Nah Mungkin Saya Buat Disini Folder latih We get dir Folder latih Dan kemudian Setelah selesai Maka Nanti Kita akan set Agar edit text Yang ini Yang textnya Folder latih Underscore Edt ini Handle Ini Gitu ya Nah Kita set Agar Stringnya Atau textnya Disitu Itu berisi Folder latih Nah Seperti itu Sehingga kita Ketika kita Memilih Folder latih Disini Maka akan muncul Disini Nah Folder latih Dan kemudian Kita berikan Tanda slash Di sebelah kanan Tanda Slash Ini Oke Nah Seperti itu Nah Untuk mengujinya Apakah ini Sudah benar Atau tidak Itu bisa Kita Running Running saja Runningnya Langsung Seperti ini Run Nah Maka akan muncul Bui ini Pilih Directory latih Nah Inilah Jadi ini Browse for Folder ini Ini akan muncul Manakala memang Script matlab Memanggil We get there Kita bisa memilih Directory nya Disini Nah Disini Kita bisa memilih Directory yang akan Yang Menjadi Directory Di tempat Adanya file-file Latih Nah Kita pilih saja ini Nah Maka nanti akan muncul Directory file latihnya Di sebelah sini Nah Kemudian untuk Threshold Untuk threshold Kita bisa mengeset Di 127 Bahkan mungkin Kita bisa bikin Default saja Disini Angka threshold nya Kita bisa Buat Dari awal Sudah ada Default 127 Dan disini pun sama 127 Default nya Nah Berikutnya baru kita Melakukan Atau membuat Script Yang akan Merunning Proses pelatihan Secara Batch Processing Dari Directory latihnya Ini sudah kita Buat sebenarnya Nah Hanya sekarang Kita akan Masukkannya Kedalam Button ini Ini yang harus Dipahami Saya rapihkan dulu Oke Nah Saya save lagi ya Ini kalau ada Tanda Discat ini Ada tanda Ininya Tidak Kelabu Seperti ini Itu berarti Belum di save Nah ini belum di save Maka Untuk Supaya Aman Maka ketika muncul Seperti ini harus kita save Kita klik aja Nah save Ini berarti sudah di save Sudah aman Oke Nah sekarang kita cek Di run ini Klik kanan Review callback Callback Nah Ini adalah script Tempat dimana Ketika kita mengklik run tadi Maka dia akan menjalankan Script yang Semua script yang ada pada Fungsi run ini Nah oke Sekarang kita melakukan Uji Bukan uji Latihan Tapi batch file Nah kita sudah membuat itu Kemarin Nah dari latihan batch file ini Kita copy paste aja semuanya Ctrl C Nah kemudian kita Taruh ke dalam Yang tadi Kedalam fungsi run callback Untuk run latih Untuk proses pelatihan Nah disini Nah mengenai masalah folder ini Itu kan sudah kita definisikan Sudah ada di Di sebelah sini Tadi sudah kita running Dan itu ada disini Nah tinggal kita ambil saja lagi Informasi ini Dari edit text ini Nah cara mengambil informasinya Dengan get Kalau set itu Cara mengeset Informasi pada suatu objek Tapi kalau get Itu mengambil informasi Dari satu objek Nah ini kita ambil informasinya Dari objek itu Caranya berarti Folder sama dengan get Kemudian Handles Detik Nah ini tadi Saya Lupa Namanya itu Adalah Nama tag nya Untuk Directory file latih Ini adalah Folder latih Untuk score Edt Folder latih Di sini Di sini Folder latih Underscore Edt Kemudian String Oke Ininya dihapus saja Nah ini adalah Folder latih Nah Kemudian Berikutnya adalah Nah ini berarti Sudah tidak perlu Saya hapus Nah ini Folder Folder ini berarti Folder latih Ini yang nanti Akan digunakan Dan dilakukan Proses batch Nah threshold nya Tentu saja kita Mengambil dari Nilai yang Ada pada Threshold ini Nah Sehingga Ini pun sama Kita gunakan Perintah get Mengambil informasi Pada satu objek Nah Dimana objeknya Adalah Bukan folder latih Edt Tapi Thr Kalau tidak salah Kita coba cek lagi Di sini Saya klik dua kali Di threshold ini Thr ya Betul Tag nya adalah Thr Oke Berikutnya Dia akan melakukan Proses pelatihan Di sini Dia akan melakukan Proses pelatihan Nah ini Sudah kita buat Skripnya Kemarin Nah latihan Single file Juga sudah Kita buat Kemarin Jadi sebenarnya Yang penting Itu adalah Proses Pendahuluannya Nah Nama fungsi Latihan Batch file Ini Tidak usah Kita masukkan Lagi Karena Sekarang fungsi Yang akan Dijalankan Run Ini Tidak dihapus Nah Kemudian Hasil dari Proses pelatihan Kita simpan Dalam data.mart Thimage Baris kolom Thr Dan huruf Oke Nah sekarang Kita bisa Mencoba Kita bisa Mencoba kembali Ini bisa Dijalankan lagi Oke Yang tadi ya Masih ada Nah sekarang Saya run Oke Nah muncul Ada error Di sini Undefined function Or variable folder Kita lihat Di 160 Nah ini 160 Di sini Tidak Folder Foldernya Nah di sini Harusnya folder latih Sebenarnya sih Ini tidak masalah Dibuat folder pun Karena dia akan membaca Bahwa ini adalah Folder latih Begitu ya Nah sehingga Di sini saya tetapkan Folder Sama Supaya sama Dengan yang di bawah ini Oke saya save lagi Ctrl S Kemudian Saya bersihkan dulu Command window nya Dan kemudian Saya coba Jalankan kembali Ini saya Tutup Saya jalankan lagi run Nah masih ada error Undefined function Or variable Folder latih Oh yang ini juga sama ya Ini Bukan folder latih lagi Saya hapus Saya save lagi Kemudian saya coba Jalankan lagi Oke sekarang Sudah bisa jalan ya Tapi masih ada error Saya akan coba Cek error nya dimana All color map intents It must be between 0 and 1 Oh iya Ini Berarti threshold nya Itu kan tadi 127 ya Sebenarnya threshold Yang kita buat Pada Gui ini Itu di antara 0 dan 1 Bukan 127 Jadi sebenarnya Harus kita bagi dengan 255 Nah sehingga disini Kita Ubah dulu String Ke number Kemudian dibagi dengan 255 Oke nah sekarang Kita Bersihkan lagi Layar ini Saya jalankan kembali Nah oke Sekarang berarti Proses pelatihan Sudah selesai Hanya belum kita Tampilkan hasilnya Nah waktu proses Agar bisa ditampilkan Itu kita Tuliskan dulu Tik Tempat awal Dimana dia melakukan Perhitungan waktu Ya Time input counter Tik gitu Kemudian akhirnya Disini kita buat T sama dengan T O C Time output counter Kemudian Baru kita set Proses waktu Proses itu Kita akan Tampilkan pada Gui di sebelah Sini Di waktu proses Nah waktu proses Ini Ya tagnya Tagnya adalah Waktu proses latih Oke berarti Disini kita Set Set handles Dot Waktu Proses Latih Nah kemudian Yang kita Set Adalah Stringnya Kemudian 6 to String t Nah 6 to String t Jadi mengubah Dari numeric Ke string Jadi waktu ini Dikan number T ini Kemudian Agar bisa ditampilkan Dia harus dalam Produksi string Sehingga harus ada Konversi Konversi ini 6 to String t Nah kemudian Kita harus tahu Jumlah file yang Diproses Jumlah file yang Diproses itu Ada pada huruf Huruf Atau Panjang dari huruf Nah sehingga Kita bisa melakukan Set juga disini Set Handles Nah kita akan Coba lihat lagi Jumlah file ini Apa tagnya Tagnya adalah Jumlah file latih Berarti disini Set handles Jumlah file Latih Kemudian Stringnya Berarti Jumlah Jumlah file Jumlah file latihnya Ada pada huruf Berarti kita Buat panjang Dari Matrix huruf Oke Nah sehingga Saya save ini Dan saya Running Kembali Running ulang Nah sekarang Akan terlihat Ternyata ini Waktu prosesnya 2,6 detik Dan jumlah file Yang dilatih Itu 26 file Oke Nah sekarang Kita akan Berangkat ke pengujian Sama di pengujian pun Kita akan memilih Direktori uji Nah berarti Di Sini Ini Klik kanan Kemudian View callback Callback Untuk memilih Direktori uji Tidak berbeda Dengan ketika Kita memilih Direktori Latih Jadi kita ambil Saja di atas Tadi kita sudah Membuat Nah disini Sederhana Dua script Saja seperti ini Dua baris Ctrl C Saja ya Disini Di function ini Copy Saja Kemudian Kita Paste Di Folder uji Button Callback Yang tadi Nah ini Kita tinggal Menggantikan Saja disini Folder latihnya Menjadi Folder uji Ini pun sama Saya ganti Dengan Folder uji Nah Kemudian Set handles Pun ini Kita ganti Dengan Folder Uji Oke Kita cek Saja Disini Nah Misalnya Kita pilih Folder ujinya Citra Atau Di uji Nah maka Dia akan muncul Inilah Directory Ujinya Resortnya Sama 127 Saya set Juga Nah baru Sekarang kita akan Menambahkan script Di proses running Ini view Callback Kita akan Isi scriptnya Oke Kita akan isi scriptnya Disini Oke Nah disini Saya enter ke bawah Beberapa baris Oke Nah Untuk melakukan Proses pengujian Kita tinggal Mengambil lagi Sebenarnya Yaitu Uji batch file Jadi kita ambil Dari uji batch file ini Nah Ambil lagi Semuanya Ctrl A Kemudian Ctrl C Dan kemudian Disini Kita paste Gui ini Kita paste Ctrl V Oke Nah threshold ini Kita akan Coba lihat Tagnya Tagnya Adalah THR Uji Kalau yang Di sebelah kiri Itu THR Saja Nah Yang ini Kita buat Tagnya THR Uji Nah Udah ya Nah Kemudian Kita kembali Lagi Kesini Pilih Directory Uji Klik kanan View Callback Kemudian Callback Nah Kemudian Disini Sudah Sudah Kita lakukan Tadi ya Callback Uji We got here Nah Berikutnya Berarti Kita akan Membuat Apa Script Untuk Button running Run Untuk Proses pengujian Oke Disini Kita ambil Scriptnya Dari Uji Batch File Yang sudah Pernah Kita buat Ctrl A Ctrl C Kemudian Ctrl V X Ini Nah Disini Ada yang Harus kita Hapus Ini Tidak perlu Function Uji Batch File None Foldernya Kita ambil Dari 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 File Uji Ini Kita lihat Tag Folder Uji Alar Score EDT Nah Ini Saya copy aja Ctrl C Kemudian Saya paste Disini Dan Saya ambil Informasi Stringnya Disini Nah Seperti Ini Kemudian Sama Traceholdnya Pun Kita ambil Dari THR Uji Dan Yang kita ambil Adalah Stringnya Oke Seperti Ini Ini Tentu saja Kita sudah Kita Tidak Kita perlukan Lagi Nah Maka Seterusnya Dia akan Melakukan Proses pengujian Disini Dengan Tracehold yang Sudah Kita buat Pada Gui Tadi Dan Akurasinya Akan Muncul Dan Kita perlu Menampilkan Waktu Proses Waktu Proses Jumlah VLUji Dan Akurasi Nah Itu Semua Sudah Kita Lakukan Sebenarnya Di Pada Saat Proses Pelatihan Jadi Kita Tinggal Copy Pasti Saja Bagian Bagian Tadi Nah Yang Ini Termasuk T sama Dengan Toc Ini Ctrl C Kemudian Paling Bawah Ini Kita Paste Disini Jangan Lupa Tic Time Time Input Counter Kita Set Disini Ini Saya Fitkan Lagi Weight Bar Ini Juga Sama Dan Ini Juga Sama Nah Jangan Lupa Ada Satu Lagi Untuk Akurasi Akurasi Nah Untuk Akurasi Kita Ambil 6 String Dari Akurasi Nah Kemudian Waktu Proses Latih Ini Kita Ganti Waktu Proses Uji Jumlah File Latih Jumlah File Uji Waktu Proses Uji Sama T Jumlah File Uji Jumlah Huruf Yang Huruf Yang Terdeteksi Nah Jadi Disini Berarti Huruf Deteksi Sehingga Disini Kita Ganti Lang Huruf Deteksi Pause Duanya Ini Tidak Perlu Oke Saya Kira Cukup Status Sama Dengan Satu Nah Ini Status Ini Apa Maksudnya Status Sama Dengan Satu Terus Kemudian While Status Ini Art Artinya Adalah Ketika Status Ini Dia Nilainya Satu Maka Dia Terus Melakukan Looping Disini Tidak Pernah Berhenti Dan Tidak Pernah Dia Keluar Dari Proses Looping Ini Jadi Sebenarnya Kita Hapus Saja Tidak Perlu Ini Tidak Perlu Nah Sehingga Script Cuma Yang Di Atas Ini Oke Sekarang Mungkin Bisa Kita Coba Running Direktory Ujinya Kita Pilih Dulu Direktory Ujinya Itu Berarti Dari Sebenarnya Ini Cara Mudahnya Untuk Mengambil Direktory Uji Dari Dari Sini Saja Kita Ngambil Begitu Ya Search Code Kemudian 14 15 Nah Disini Kan Ada Uji Nah Ini Direktory Nya Tinggal Saya Klik Di Explorer Ini Dan Control C Dan Kemudian Saya Tinggal Paste Kedalam Sini Dan Di Oke Disini Maka Kita Akan Lihat Skillnya Nah Ini Direktory Ujinya Masuk Sini Oh Ya Threshold Nya 127 Tadi Belum Saya Lakukan Normalisasi Dibagi Dengan 255 Sebelumnya Kita Konversi Dulu Ke Numerate Dari String Dan Kita Bagi Dengan 255 Dan Kita Subah Running Nah Ini Proses Pengujiannya Dan Ini Hasilnya Waktu Proses Pengujiannya 2,5 Detik Jumlah Value Ujinya 26 Dan Akurasinya 46 Persen Akurasinya Dalam Persen Seperti Itu Nah Jadi Ini Sudah Berhasil Ya Pelatihan Dan Pengujiannya Sudah Kita Bisa Lakukan Dan Berhasil Saya Kira Ini Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Silahkan Bisa Dicoba Dan Pada Saat Utes Saya Berikan Soal Yang Harus Membuat Bui Di Dalam Sehingga Tentu Saja Agar Bisa Mengerjakan Itu Maka Harus Mempelajari Dulu Dalam Video Terima kasih Assalamualaikum Walaikum Walaikum Walaikum